Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi dengan channel Alikasaski di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi mengenai mesin bobot led setelah 5 bulan pemakaian 4 bulan pemakaian sejak 24 April 24 April dan sekarang udah di tanggal terakhir Agustus ya dan ini kondisinya seperti ini ini baru aja buat bubut plastik dan kalau ini kesehariannya itu dia itu bubut besi masro bubut besi ya jadi besi-besi dibubut kalau kuningan-kundingan itu jarang dan lalu muda juga jarang sering itu besi jadi buat bubut-bubut habis gelas terus bubut habis gelas bubut gitu Masro dan seperti ini kondisinya terus apa aja yang rusak Masro terkait dengan mesin bobot ini ya yang pertama jelas ini gagang-gagangnya udah pada sompal ya gagang-gagangnya pada pada sompal ini juga enggak enak enggak enak ya semuanya itu enggak enak Masroh masrohannya ini mesin bobot buat bukan heavy duty bukan untuk beban berat akan tetapi untuk beban-beban ringan alangkah baiknya kalau bisa buat bubut yang namanya apa ya kuningan ataupun aluminium ataupun plastik ya kalau besi itu kasihan masih sebenarnya sih tapi nih dipaksain aja oh adanya ini yang wis enggak papa ya yang pertama itu yang paling fatal itu adalah ini funpelnya sering slip ya ini funpel aslinya aslinya dia itu bawaan kalau menggunakan funpel mesin jahit itu bisa cuman dia itu sering loncat-loncat juga ini juga sering slip giginya akhirnya agak sedikit gundul bawah juga agak sedikit gundul itu kelemahannya karena ini buat sering buat apa namanya bubon besi ya bubon berat biasanya yang suka kret gitu dan listrik udah habis funpel mesin jahit satu mesin jahit karung satu kalau ini masih pakai originalnya kemudian apalagi bang kemudian ini agak apa namanya agak getar-getar ya untuk membubut besi ya getarnya itu karena apa namanya ini masro ini oblak sebenarnya kalau kayak gini kenceng-kenceng tapi pada saat buat bubut tidak ini tuh getar di area sini sini kemudian sini karena di sini kan ada tiga sisi ini masro yang satu slide yang salah kan kiri kemudian ke depan ke belakang dan ini juga untuk slide sudutnya jadi ketiga-tiganya itu biasanya ketar ya maklum ya namanya juga bukan mesin bubon heavy duty ini buat yang ringan-ringan tapi dipaksain buat heavy duty gitu masbro kemudian ini udah diganti dengan apa namanya pipa eh bukan pipa besi besi ulir Iya ini udah jelas dengan besi ulir biar ini ndak jepul ya karena ini buat beban berat nah seperti ini dia itu butuh ya namanya topangan yang bagus gitu ya ini pertama beli langsung jepul ininya nah itu jadi udah jelas funpel sering sleep karena bukan gigi kemudian ini slide-nya getar-getar kalau buat bubut heavy duty kemudian ini jebol wis itu adalah kondisi terkini ya terus kemudian untuk kondisi slide-nya kalau ke sini agak ngelos kalau ke sini agak berat terus ini ini kocerah banget semakin kocerah kalau semakin kesini ya maklum pada aus ya kemudian untuk slide-nya terutama di bagian aluminium ini yang slide ke sini nih buat sudutnya juga udah aus di bagian samping-sampingnya nih Masro udah aus ya seperti itulah ya namanya juga mesin uut ini jadi nggak bisa kita berharap lebih setelah pemakaian kurang lebih 4 bulan sampai bulan seperti ini kondisinya makin ancur-hancuran Oke Masro kurasa mungkin buat Masro yang membeli mesin bubut ini berharap lebih itu jangan ya Masro karena ini banyak minusnya walaupun mesin bubut tersebut itu baru tapi banyak minusnya seperti aku yang aku sebutkan tadi itu lebih baik kalau semisal kalau Masro pengen beli musuh semisal kalau Masro pengen beli bubutnya yang semacam ini itu buat yang kerja ringan-ringan aja ya kalau yang mau heavy duty itu yang harganya second sekitar 20-50 jutaan ya ya kalau buat asal bubut aja mungkin bubut kayu buat bubut yang ringan-ringan bisa pakai yang ini tapi kalau heavy duty ya seperti itu tadi aku ceritakan banyak minusnya ya untuk harganya sendiri berapa bang yang untuk harganya sendiri kalau baru itu semacam ini sekitar 7 jutaan sampai 8 jutaan ya kalau yang second mungkin lebih murah lagi ya tapi ngeri juga sih kalau beli second seperti aku sebutkan tadi banyak minusnya walaupun ini beri balu beri beli baru aja banyak minusnya gitu Masro kelemahan dari mesin bubut light mini ini thank you udah nyimak dan wassalamualaikum semoga video sebelumnya yang bermanfaat terima kasih Terima kasih.